Halo teman-teman kita ketemu lagi ya di channel Kumpulan Tutorial teman-teman kita masih bahas masalah program Excel teman-teman ya yang kita bahas untuk video kali ini itu cara masukkan gambar ke Excel otomatis teman-teman ya sebagai contoh misalkan kita ini teman-teman ya kita ingin membuat katalog produk teman-teman kan ada sampelnya ada beberapa teman-teman ya nah misalkan teman-teman gini bikin katalog tapi banyak banget produk teman-teman kita kan otomatis harus set satu-satu ya atau masukkan produknya salah satu kasusnya biasa seperti ini teman-teman ya misalkan kita masukin produknya misalkan gambar misalkan kita masukin gambar gini oke disini ada disini misalkan gambar baju misalkan kita masukin ini teman-teman gambar baju kemudian ayo siapa yang pernah gini teman-teman baju misalkan nah ini kan harus kita salah satu nih kayak gini kan misalkan disini gambar baju teman-teman ya nah kayak gini oke misalkan ini produk pertama misalkan teman-teman ya pertama mungkin banyaknya seperti ini teman-teman ya ini sini misalkan baju kemudian kita disini celana teman-teman ya celana kita juga harus insert lagi nih satu-satu gini misalkan ini teman-teman nah kita insert celana misalkan ini nah itu kan ribet teman-teman ya oke kalau cuma berapa produk atau ya mungkin lima produk atau 10 produk kalau ratusan produk kapan kelarnya gitu teman-teman ya oke bete banget teman-teman nah nanti kita ajari caranya agar cepet teman-teman ya oke kita mulai deh kamu dari awal teman-teman ya tetap ke bentar ya kayak gini teman-teman ya misalkan kita mau ganti ini nih tapus misalkan teman-teman ya kita masukin produk nih ke celana pendek misalkan ini kemudian celana pendek ya nah ya otomatis teman-teman ya misalkan sini baju kita begini kemudian baju anak nah otomatis kan teman-teman ya kolomnya nggak geser teman-teman produk otomatis rapi beda kayak gini tadi ya kita masuk kayak gini ya terus sorry kayak gini kayak gini kayak gini nah dia gede teman-teman yang lebar ya kemudian kita masukin lagi nih beda lagi nanti dia ini teman-teman oke nah ini teman-teman oke dulu saya juga pernah kayak gini teman-teman ya masukin gambar satu kemudian edit gini gini nah ini kita teman-teman oke kalau gambarnya 12 enak teman-teman ya kalau ada katalog ratusan produk wah kapan selesainya teman-teman ya oke eh kita coba buat dulu teman-teman ya kita coba buat gambar dari awal teman-teman ya teman-teman bisa ikuti teman-teman ya ya kita kasih baru eh kita bikin judul dulu teman-teman disini misalkan katalog produk kita kita bikin senterkan kita rapikan dulu teman-teman ya kita kasih judul misalkan katalog ini kita rapikan dulu teman-teman oke kita baguskan dulu teman-teman bisa ikuti ya di rumah ya atau teman-teman udah bisa bikin table bikin table eh langsung dibikin aja teman-teman ya misalkan teman-teman disini nomor biasanya teman-teman oke nomor kemudian disini nama produk ya nama produk biasanya disini foto produk ini harga untuk ini terserah teman-teman ya untuk kolomnya oke di sini kita edit dulu teman-teman agar kelihatan sama ya Nah ini teman-teman kemudian kita kesenterkan dulu kita percantik teman-teman ya disini kemudian kita sensor menurut kita tebalkan kita bikin ini deh bikin apa ya kayak bikin table teman-teman ya disini kita hitamkan dulu ke sini nggak usah ya ini kita kasih ini teman-teman biar Oke kita cuman ambil di sini teman-teman untuk garisnya oke nah teman-teman gini ya udah jadi ya nomornya kita singkan misalkan nomor satu kita samakan ini disini satunya celana panjang misalkan produk pertamanya celana panjang kemudian produk keduanya celana celana pendek misalkan teman-teman ya kemudian produk ketiganya tiganya misalkan produknya celana anak perempuan misalkan oke eh baju anak perempuan 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 oke yang keempatnya apa ya eh baju olahraga misalkan oke sininya ke sini tadi misalkan ketiganya keempat baju oke sorry ini nomor empat sininya baju olahraga misalkan olahraga oke kita rapikan dulu teman-teman ya oke untuk nomornya kita rapikan dulu di tengah kemudian di sini kita kasih header teman-teman warna ya biasanya saya suka kuning kemudian produknya kita hitamkan disininya kita dance new roman kemudian kita lulus ke teman-teman nah pertama gini teman-teman ya kalau bantuan gini teman-teman misalkan celana panjang kita insert gambar ya kita cari celana panjang kemudian nah ribet banget teman-teman ya nah sini dia nah cocok teman-teman eh kita harus kasih kasih manual gini oke kalau produknya dikit kalau banyak wah ribet banget teman-teman ya pertama kita akhirnya teman-teman kita samakan dulu kolomnya ya biar enak oke kita tarik misalkan ke sini ya oke sudah segini teman-teman ya kita rapikan dulu ininya di sini kemudian kita naikkan ke sini oke ini juga kita naikkan dulu biar kelihatan bagus teman-teman ya oke ini di sini lah nah oke udah teman-teman sekarang bagian masukin produknya teman-teman ya nah caranya gini teman-teman eh klik di sini masuk menu insert kayak manual kayak biasa teman-teman ya untuk awalnya ya biasa kita akan celana panjang nah ini tetap kita atur dulu teman-teman ya untuk awalnya teman-teman masukkan sini dulu sampai dia kelihatan bagus teman-teman ya kolom sini nah ini kita atur dulu teman-teman sampai dia kelihatan bagus untuk kolom pertamanya ya oke ini udah bagus ya nah kuncinya gini teman-teman teman-teman blok di sini ya blok ya blok di sini kemudian kan teman-teman nah teman-teman blok dari sini ya dari sini kemudian teman-teman blok sampai sini kemudian di keyboard teman-teman tekan kontrol kemudian huruf D bersamaan teman-teman ya kontrol huruf D oke nah udah jadi teman-teman dia duplikat ya kalau kontrol D itu kontrol duplikat artinya nah ini teman-teman enaknya gini kita kita tinggal klik kanan pada mouse klik kanan pada mouse kemudian change teman-teman ya change picture kemudian klik nah teman-teman pilih gambarnya misalkan di sini celana pendek nah di otomatis kan teman-teman ya kemudian ini celana pendek kemudian misalkan bentar celana pendek di sini baju anak perempuan baju anak perempuan teman-teman nah tinggal gini ya klik kanan lagi change picture kemudian pilih nah otomatis teman-teman ya dia otomatis mengikuti yang atas ini teman-teman kemudian kita ke sini deh ke baju oloraga sama klik kanan kemudian change picture ke baju oloraga nah dia otomatis teman-teman ya dia otomatis sama kayak di atas teman-teman untuk produknya oke atau kita ganti ini change picture kemudian misalkan mau teman-teman mau ganti ini nah dia sama teman-teman ya otomatis sama ya nggak usah kita atur-atur kayak awal tadi teman-teman kayak kita harus masukin salah satu kayak gini teman-teman ya nah misalkan di sini kita kasih harga misalkan Rp15.000 kemudian sini Rp16.000 oke nah gitu teman-teman ya ini kita tarik kita blok kemudian kita tarik untuk harganya kita tarik nah ya teman-teman ya kemudian agar enak dilihat coba kita kecilin dulu ke di sini misalkan di sini Rp18.000 teman-teman ya oke Rp18.000 agar lebih enak nah teman-teman blok di sini kita kasih ke sini download ya ke menu accounting oke kita major center kan kita oke nah gitu teman-teman ya caranya teman-teman ya cara untuk kayak memasukkan gambar secara otomatis di Excel teman-teman kalau teman-teman ingin ya kayak membuat katalog produk kemudian masukkan gambar teman-teman ya oke oke teman-teman demikian ya tutorialnya sampai jumpa di tutorial berikutnya